Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suguh yang disini Kita langsung aja teman-teman, tanpa panjang lebar, kita ke pembahasannya Nah disini, untuk materi persamaan trigonometri Nah kita hanya perlu 3 bentuk aja teman-teman Yang pertama sin, yang kedua cos, dan yang ketiga tangan gitu Jadi untuk sin itu harus sama dengan dengan sin ya Jadi sin sama sin Nah untuk cos pun sama Cos x sama dengan cos alpha Tangan juga sama, tangan x sama dengan tangan alpha Nah itu ya Jadi pokoknya harus sama ya Nah gimana nih himpunan penyelesaian dari misalnya sin sama dengan sin Nah untuk sin x sama dengan sin alpha itu ada 2 ya Yang pertama itu apa? Coba ada yang tau Nah yang pertama itu adalah x sama dengan alpha ditambah k dikali 360 Nah yang kedua itu adalah x sama dengan 180 dikurangi alpha ditambah k dikali 360 derajat Gitu ya Gitu ya Jadi ada 2 Nah coba kalau yang cos gimana? Cos x sama dengan cos alpha Ada 2 juga Yang pertama, yang pertama itu x nya sama dengan alpha ditambah k dikali 360 derajat Nah ini ya Dan yang kedua itu apa? X sama dengan negatifnya Negatif alpha ditambah k dikali 360 derajat Gitu ya Nah untuk sin dan cos ini hampir sama ya Nah untuk tangan Tangan itu cuma 1 Tuan-tuan Jadi untuk tangan itu cuma 1 Apa itu? X sama dengan alpha ditambah k dikali 180 Nah ini beda ya Kalau yang sin dan cos itu 360 Kalau tangan itu 180 ya Ingat-ingat tonton Jadi untuk persamaan trigonometri Teman-teman misalnya sudah tau bentuk ini Bentuk ini Dan bentuk ini Itu Insya Allah tonton Persamaan trigonometri sangat mudah Oke kita langsung aja nih ke contoh soalnya tonton Nah disini Ada nilai x yang memenuhi persamaan Sin x sama dengan setengah akar 3 Untuk x nya itu diantara 0 sampai dengan 360 Nah berarti kan dia bentuknya yang apa coba? Berarti yang sin x Sama dengan sin alpha ya enggak? Jadi ini bentuk sin Nah gimana caranya nih? Dia itu kan ada sin x Sama dengan Nah dia itu kan setengah akar 3 nih Setengah akar 3 itu sin berapa sih? Kita kan maunya sin Sin berapa? Coba Pinter sin 60 Gitu ya Jadi kan ini udah bentuknya sama nih Sin x sama dengan sin 60 Berarti kan ada dua Yang pertama itu tadi apa? Si x nya itu sama dengan Alpha Alpha nya 60 Langsung aja nih 60 Derajat ditambah K dikali 360 derajat Gitu ya Nah coba Dia itu misalnya K nya K nya 0 Kalau k nya sama dengan 0 Jadi Kan ini masukin 0 ya 0 kali 360 kan 0 Jadi si x nya adalah 60 derajat Nah coba Kalau misalnya K nya 1 K nya sama dengan 1 Dapat berapa x nya? Kalau 1 kan 360 Ditambah 360 itu berapa? 420 ya 420 Nah ingat teman-teman Katanya x nya Di antara 0 Sampai dengan 360 Berarti kalau dia lebih Berarti ini gak kepake Gitu Jadi hanya K nya sama dengan 0 aja Jadi x nya itu 60 Ada lagi? Ada Yang kedua nih Yang kedua apa? Jadi si x nya itu sama dengan Berapa tadi? Kalau sin 180 Dikurangi Alpha ya Kita tulis dulu deh Kemudian ditambah K dikali 360 derajat Jadi si x nya itu adalah 180 dikurangi Alpha nya 60 ya 60 berapa? 180 dikurangi 60 120 derajat Ditambah K dikali 360 derajat Nah kita coba K nya sama dengan 0 Coba kalau K nya 0 Dapat x nya berapa? Masukin 0 Dapat 120 Nah Mungkin gak Kalau K nya 1 Kalau K nya 1 Berarti lebih dari kan? Lebih dari 360 Berarti gak mungkin Berarti ini aja Tuan-tuan Jadi Himpunan penyelesaiannya Itu adalah Berapa aja? Ya disini kan 60 Derajat Sama 120 Derajat Yang mana nih? Yang A Gitu ya Kita lanjut Contoh Kedua Nah disini Bentuk kosnya Tuan-tuan Disini ada Kos Kos X Itu sama dengan Setengah Setengah itu Kos berapa? Coba Ayo Setengah kos berapa? Kos 60 juga ya Nah berarti Untuk kos Ada 2 juga kan Yang pertama itu Apa? Jadi si X nya itu Sama dengan Alpha Ditambah K Dikali 360 Derajat Nah jadi Si X sama dengan Alpha nya kan 60 nih Berarti 60 derajat Ditambah K Dikali 360 Nah berarti Untuk K Sama dengan 0 Didapat X nya berapa? Berarti kan Kalau dia 0 Ya dia 0 Dapat 60 Kalau dia 1 Lebih kan Jadi gak usah Berarti Sampai di K Sama dengan 0 Aja Berarti ini ya Lagi yang Kedua itu Apa? Si X nya itu Sama dengan Negatifnya kan Negatif Alpha Ditambah K 360 Ingat-ingat nih Kalau kos itu X sama dengan Alpha Ditambah K Dikali 360 Sama yang Negatifnya ya Jadi X nya itu Adalah Negatif berapa? Alpanya 60 ya Ditambah K Dikali 360 Derajat Nah untuk K nya berapa nih? Kalau K nya 0 Gak mungkin ya Kalau dia 0 kan Nanti Negatif Sedangkan Si syaratnya itu Harus diantara 0 sampai dengan 360 Nah tipsnya gini Teman-teman Kalau dia 0 Gak bisa ya Coba aja 1 kan Nah coba 1 Dapet berapa X nya Yaudah 360 Dikurangi 60 Berapa tuh? 300 kan Nah 300 Coba kalau K nya 2 Gak mungkin ya Kalau K nya 2 kan Jadi 720 Dan dia Lebih dari 360 Berarti udah Sampai sini aja Jadi HP nya Apa aja HP nya itu Yang kecilnya 60 Kemudian 300 Yang mana? Yang E Tonton Gitu ya Lanjut Nah ini untuk tangan Tonton Lihat Untuk tangan Ada yang namanya Tangan 2X Sama dengan Sepertiga akar 3 Nah Sepertiga akar 3 itu Tangan berapa? Ayo Ayo Tangan berapa? Pinter Tangan 30 ya Nah berarti Kalau tangan itu kan Cuma ada 1 ya Apa itu? Yaudah X nya itu Nah disini kan X nya 2X ya Yang di dalam kotak Nah berarti dia 2X 2X nya itu sama dengan Alpha Kita tulis dulu aja Alpha Ditambah berapa? K dikali 180 ya Nah berarti kan Kalau Alpha nya 30 2X sama dengan 30 derajat Ditambah K dikali 180 Nah dia kan harus X sama dengan nih Yaudah berarti kita bagi 2 30 bagi 2 15 kan Ditambah Ini pun dibagi 2 Berapa? 90 K dikali 90 derajat Nah ingat teman-teman Saratnya itu kan X nya Paling gedenya 270 Berarti masukin K sama dengan 0 dulu Bisa gak? Bisa ya Kalau K nya sama dengan 0 Masukin 0 Dapat 15 ya Jadi X nya sama dengan 15 derajat Nah kalau K nya 1 Coba Kalau K nya 1 Masukin 1 90 kali 1 Ditambah 15 Berapa tuh? 105 ya Nah berarti X nya adalah 105 Ada lagi gak? Coba kita Kita coba aja Misalnya K nya sama dengan 2 Kalau K nya 2 2 kan jadi 180 ya 180 Ditambah 15 Berapa? 195 kan Nah 195 Coba K nya 3 mungkin gak? Kita coba dulu aja ya K nya 3 Kalau K nya 3 3 kali 90 aja Udah 270 270 270 ditambah 15 kan Lebih dari 270 ya Berarti gak mungkin nih 3 kita coret aja Gitu Karena dia Melebihi batas yang ditentukan Oke berarti HP nya adalah Berapa aja? Yang kecil dulu 15 105 Kemudian 195 Yang mana? Yang A Tuan teman Oke teman teman Untuk video kali ini Kita cukupkan dulu disini Semoga video ini Bermanfaat untuk teman teman Dan Untuk latihan selanjutnya Akan saya sampaikan Di video selanjutnya So teman teman Jangan sampai Terlewatkan ya Oke Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.